Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai pernyataan Pak Anies Baswedan Beliau kemarin menyatakan terkait presiden mantan gubernur Ini yang dimaksud adalah Pak Jokowi Yaitu pernah Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta Kemudian mengajukan menjadi capres untuk 2014 Dan terpilih akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden Karena itu Pak Anies Baswedan mengatakan presiden mantan gubernur Beliau menyampaikan itu teman-teman Kemarin itu dalam rangka sebenarnya terkait masalah pengaturan transportasi di Jakarta Karena Jakarta itu sekarang ada banyak kemacetan mengenai transportasi Karena itu Pak Anies ingin mengelola transportasi itu Termasuk juga transportasi berbasis rel kereta api Jadi Pak Anies ingin mengelola mengatur tentang perkereta apian yang ada di kota Jakarta Karena bagaimana bisa mengelola kalau tidak punya kewenangan Karena awalnya Pemprov DKI Jakarta tidak punya kewenangan mengatur mengelola masalah transportasi kereta api Karena itu beliau mengajukan kepada Pak Jokowi Dan Pak Jokowi memberikan sinyal untuk bisa Pemprov DKI Jakarta mengelola sebuah transportasi kereta api Ini kemarin disampaikan Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies menilai bahwa Pak Jokowi dulu juga pernah menjadi gubernur Betapa sulitnya mengatur sebuah transportasi kalau tidak punya kewenangan Karena itu Pak Anies sekarang diberi kewenangan untuk mengatur transportasi berbasis rel kereta api Nah teman-teman ada pendapat yang menarik terkait pernyataan Pak Anies Kita ambil beritanya teman-teman dari Detik News Partai Demokrat Anies Bak Stefan Gerat soal gubernur jadi presiden Wow ini menarik teman-teman pernyataan yang disampaikan juga oleh Partai Demokrat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut presiden Jokowi sebagai presiden mantan gubernur Partai Demokrat menilai presiden mantan gubernur yang dilontarkan Anies cukup menarik Frasa yang diucapkan oleh Anies cukup menarik Sekilas yang ia ucap adalah fakta Tapi tentu diksi itu saya kini telah disiapkan oleh Pak Anies Ia susun sedemikian rupa Tapi saya tidak ingin berspekulasi tentang wasud dan tujuan Kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan kepada Detik.com Jumat 2 April 2021 Kemudian Hinca mengibatkan Anies dengan salah satu legenda Liverpool FC Yang kini melatih Glasgow Rangers yaitu Stefan Gerad Anies sebut Hinca sebagai sosok yang cerdas seperti Stefan Gerad dalam urusan sepak bola Ini teman-teman pernyataan dari Pak Hinca Panjaitan yang mengibatkan Pak Anies itu sebagai pemain sepak bola Yang kemudian karena sudah ahli di bidangnya itu kemudian menjadi pelatihnya Jadi sosok yang cerdas menurut Pak Hinca Panjaitan yaitu Pak Anies Baswedan itu teman-teman Pak Anies ini ibarat Stefan Gerad Sosok yang cerdas yang memiliki leadership yang mumpuni saat masih menjadi pemain atau gubernur Pertanyaan selanjutnya Jika Gerad kini sukses melatih Glasgow Rangers Dan membawa tim itu menjadi juara liga tahun ini Apakah Anies akan step up untuk posisi selanjutnya yang lebih tinggi Layak ditunggu sebut Hinca Panjaitan Jadi ini merupakan step by step teman-teman Kalau sekarang Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta Dan diharapkan ini akan mendapat jabatan yang lebih tinggi Dan ini bisa diserupakan dengan gubernur DKI Jakarta yang lama Pak Jokowi Kemudian naik tingkat menjadi presiden Mungkin ini yang dimaksud dengan Pak Hinca Panjaitan Politikus dari Partai Demokrat Hinca menduga kalimat presiden mantan gubernur dari Anies itu Memberikan ruang kontemplasi kepada publik Yakni Jokowi turut membantu ruang gerak Pemprov DKI yang dulu dipimpinnya Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Pak Anies selama ini Tangan dingin presiden Jokowi untuk terus membantu ibu kota semakin baik Apalagi kita ingat beberapa janji Pak Jokowi pada masa kampanye 2014 Bahwa akan lebih mudah mengatasi persoalan DKI Jakarta Apabila menjadi presiden Nah kali ini dibuktikan oleh beliau tutur Hinca Panjaitan Mudah-mudahan persoalan lainnya bisa segera simultan didorong terus oleh presiden Jokowi Untuk membantu Pak Anies mengurus ibu kota Jakarta lanjutnya Nah teman-teman memang dulu pada waktu menjadi calon presiden Pak Jokowi pernah mengatakan Ini persoalan Jakarta termasuk macet, banjir Ini akan mudah diatasi kalau menjadi presiden Nah ini pernyataan ini harusnya dibuktikan Dibuktikan artinya Pak Jokowi membantu Gubernur DKI Jakarta sekarang Pak Anies Baswedan Untuk bisa menata kembali kota Jakarta menjadi lebih baik Bagaimana mengatasi kemacetan, bagaimana bisa mengatasi banjir Ini salah satu janji dari Pak Jokowi sebelum menjabat menjadi presiden Yaitu mudah mengatasi itu semua Macet, banjir Kalau menjadi presiden Maka kita tunggu teman-teman Sumbang sih yang akan dilakukan Pak Jokowi Untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta Perkataan presiden mantan Gubernur dilontarkan Anies Dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama PT Transportasi Jakarta Dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Tentang kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi Yang disiarkan secara virtual Kamis 1 April 2021 Anies mengaku bersyukur saat ini Pemprov DKI bisa ikut mengurus Persoalan stasiun yang ada di Jakarta Berkat Presiden Jokowi Lalu kami matur kepada Pak Presiden Kalau kita mau transportasi tapi gak punya kewenangan Itu akan sulit Minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI Kata Anies Baswedan Jadi itu teman-teman Bahwa Pak Anies ingin mengelola Transportasi termasuk di dalamnya adalah kereta Namun sebelumnya Pak Anies tidak punya kewenangan itu Untuk mengurus terkait Transportasi kereta api Akhirnya minta kepada Pak Presiden Jokowi Untuk bisa diberi kewenangan Mengatur mengelola transportasi Berbasis rel kereta api Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI Jakarta Itu teman-teman Asal-usul ketika Pak Anies Mengatakan Presiden mantan Gubernur Awalnya mantan Mendikbud itu bercerita Sulitnya menata transportasi berbasis rel Karena tak memiliki kewenangan Anies kemudian meminta agar Pemprov DKI diberi kewenangan Untuk ikut melola Stasiun yang ada di Ibu Gota Akhirnya kata Anies Jokowi memberi lampu hijau Untuk mengurus persoalan stasiun bersama PT KAI Jokowi kata Anies Juga pernah merasa Susahnya mengatur stasiun Di Ibu Gota Jakarta Nah itu teman-teman Pernyataan yang disampaikan Pak Anies Yang juga Ada beberapa pengamat Yang mengatakan Ini adalah kalimat bersayap Artinya kalimat bersayap itu Banyak penafsir di dalamnya Mengenai Presiden mantan Gubernur Jadi kalau Pak Jokowi dulu Menjadi Gubernur DKI Jakarta Kemudian naik tingkat Menjadi Presiden Ada pengamat yang mengatakan Ini juga bisa terjadi Pada Anies Baswedan Saat ini Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta Tapi bisa saja Anies nanti naik tingkat Menjadi Presiden Republik Indonesia Karena peluang Pak Anies cukup besar Kalau kita lihat Di beberapa survei teman-teman Nama Pak Anies Baswedan itu Selalu muncul di nomor 2 Bahkan pernah menjadi nomor 1 Kemarin Ada survei Terkait Siapa calon Presiden Di 2024 Ini disurvei kalangan anak muda Lebih memilih Pak Anies Baswedan Bahkan Pak Prabowo ini Di bawah dari Anies Baswedan Namun secara General teman-teman Nama Pak Anies Baswedan Memang Muncul di beberapa survei Calon Presiden terkuat di 2024 Di samping ada Pak Prabowo Kemudian Ganjar Pranowo Nah ini Merupakan gambaran teman-teman Dan saya pikir ini merupakan Sinyal untuk 2024 Bahwa Pak Anies Baswedan Ini bisa saja Menjadi calon Presiden Di 2024 Karena kalau kita Mengikuti sejarah Gubernur sebelumnya Yaitu Pak Jokowi Pernah menjadi gubernur DKI Jakarta Kemudian naik Menjadi Presiden Dan itu Tidak menutup kemungkinan Untuk Pak Anies Baswedan Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton